Hai indikasi pertama Bitcoin sudah pertama dan kedua bahkan dan ketiga sudah terpenuhi untuk kembali bulis tapi disini ada Hai assalamualaikum guys jumpa lagi di channel LM campur jenis memberikan info seputar trading dan lain-lain Oke kali ini kita akan membahas Bitcoin lagi ya teman-teman sebelum kita membahas Bitcoin kita akan mengupdate perkembangan Didi coin gimana Anda membeli sekarang Didi coin akan terselamat dari kerugian bahkan Anda akan berpotensi cuan lebih besar Oke apa alasannya kita tengok kita tengok bit di koinnya teman-teman di sini ada demand yang sangat kuat pada market Bitcoin ya sini ada sekitar 225.096 di harga 55 didi coin yang ingin dibeli ya sekitar kalau diri uang ringgit sekitar setengah juta dah setengah juta ringgit ya teman-teman sekitar 500 ribu ringgit Hai sini potensinya didi coin ini sangat tinggi ya teman-teman kita akan bisa kita akan berpeluang berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar di didi coin ini kalau kita sanggup menahan posisi lama kita invest atau kita labur kita stake kita ambil kita mendapatkan reward tiap bulan untuk mendapatkan keuntungan dari didi coin kita bisa mendapatkan keuntungan dari reward dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga bahkan kita berpotensi mendapatkan keuntungan lebih 1000 persen dari didi coin ini jika didi coin naik Hai tinggi ya teman-teman bukan mustahil di crypto ya teman-teman bagi teman-teman yang memegang didi coin saya sebagai pemegang awal didi coin masih yakin didi coin akan menjulang tinggi ya teman-teman saya akan hold didi saya dan menambah didi coin dengan harga yang saat ini yang sangat murah maka kita boleh menambah didi coin bukan menjual menambah ya teman-teman Oke kita berlanjut di analisa Bitcoin ya teman-teman sekarang kita berlanjut di Bitcoin ya teman-teman analisa Bitcoin sebelum memulai yang lupa subscribe comment share ya video ini biar banyak teman-teman yang teredukasi Oke kali ini kita membahas Bitcoin dimana ini kemarin analisanya ya teman-teman analisa kemarin ini di beberapa hari hari lalu kalau tidak silap satu hari lalu ya Nah sini saya belum hapus sini eh kami mengatakan bahwa Bitcoin akan retest-test trendline support bila mana tidak diberjaya di breakout atau di breakdown nah disini dia dia sempat break tapi dia kembali naik maka dari itu dia potensi eh bulis yang saya katakan selama dia tidak break kembali break eh breakout trend leas trend lain atas selama dia tidak breakout maka maka potensinya akan bulis ya teman-teman di sini hanya break ya setakat break ya tidak breakdown dan retest dan kembali break ke atas harganya kembali break ke atas maka itu adalah ini tandanya di sini adalah break gagal breakdown gagal nah sesuai dengan plan kami cuma tidak sama ya hampir bersama sini kami mengatakan akan kritis trendline dan kembali naik dan targetnya terpenuhi ya teman-teman target profitnya terpenuhi di 42k gimana kita mengatakan bahwa buat atau lambat Bitcoin akan menutup 42k dan hari ini berjaya di berjaya memenuhi gap-gap yang kita targetnya teman-teman yang sebelumnya kita analisa soh bagaimana potensi selanjutnya Bitcoin nah kalau kita melihat grafik ini teman-teman kita naikkan ke satu satu hari nah di grafik satu hari di sini teman-teman Bitcoin berhasil membentuk high-high di grafik satu hari dia berjaya mem-break out 41k dan ke-42k cuma masalahnya teman-teman ada di sini ada trendline ada dua trendline resisten Bitcoin ya yang pertama ini trendline resisten yang pertama trendline resisten yang ini ya teman-teman ini pertama trendline resisten ini kita tunggu ya Apakah dia berjaya di breakout nah indikasi pertama Bitcoin sudah pertama dan kedua bahkan dan ketiga sudah terpenuhi untuk kembali bulis tapi di sini ada trendline harus di breakout sebenarnya sudah di break tapi apakah dia gagal di sini trendline pertama ini disini teman-teman terlihat resisten pertama disini di berjaya di breakout Hai ah ini adalah indikasi pertama indikasi kedua adalah Bitcoin berjaya breakout resisten di 41k dan membentuk high-high dan yang ketiga Bitcoin berjaya breakout eh eksponensial moving average 90 nah so mungkin Bitcoin akan meneruskan trendnya lebih cenderung naik ya teman-teman akan retest trend eh apa eksponensial moving average 90 dan kembali naik nah itulah adalah plan trading kita bila mana dia turun teman-teman turun turun indikasi turunnya ada di ini teman-teman di trendline ini ya indikasi turunnya koreksinya apakah dia koreksi atau berbalik arah menjadi konsulidasi kita tunggu ini trendlinenya di breakout di breakdown maksudnya trendline jika di trendline di breakdown maka indikasi turun atau korek itu terjadi indikasi pertamalah indikasi pertama nah selama trendline resisten ini tidak berjaya di breakdown maka perluannya ke atas ya teman-teman teman-teman meskipun berjaya di breakdown di breakdown trendline kita turunkan ke grafik empat jam maka kemungkinan besar akan retest eh eksponensial moving average in 90 ya teman-teman di grafik empat jam di 34 g35 tapi ini kemungkinan besar dia naik ya teman-teman Oke saya sendiri melakukan buy kemarin di sini di area 38 kayak kembali kembali saya menampak posisi di 34 8k dan take profit di 42k so sekian perkusiannya jangan lupa subscribe komentar assalamualaikum